Ya saya pikir tadi kita harus nungguin sampai selesai, ternyata enggak ya. Ini cuma buat contoh aja nih, buat contoh aja buat zaman yang ada di rumah nih ya. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ini macam-macam nih ya buat Habib nih, kita ada pertanyaan nih, Habib nih. Zaman sekarang ini kan macam-macam nih ya. Ada orang yang mahar nikahnya tuh nggak umum-umum nih. Atau kalau kita biasa udah denger mungkin perangkat alat sholat, emas, dan lain-lain. Tapi misalnya ada yang bilang, ini dengan mahar satu gelas air putih. Kalau tadi hafalan Quran kan masih enak didengernya gitu ya, dan lain-lain lah ya. Sekarang kita mau nanya nih, apakah benar kita boleh ya menjadikan hafalan Al-Quran ini sebagai, atau mungkin bahkan satu gelas air putih ini sebagai mahar pernikahan. Terus lalu apasajakah yang diperbolehkan serta yang dilarang untuk kita jadikan sebagai mahar pernikahan. Ada juga yang sepasang sundal jepit lagi. Astagfirullahaladzim. Silahkan. Baik, baik. Mohon izin Bang Badli. Silahkan, Dip. Mohon izin Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa barakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, jamaah betapa pentingnya mahar ataupun yang kita sebut dalam bahasa Indonesia biasanya disebut mas kawin. Ini disebut juga di dalam Al-Quran Al-Karim. Galallahu ta'ala wa atu saduqatihinnah nehlah. Nah, ini sangat penting karena banyak sekali, banyak sekali nama-nama mahar di dalam bahasa Arab. Bahkan Al-Imam Al-Bayjuri mengatakan ada sebelas nama. Ada sidak, ada atiyah, ada nehlah, dan lain sebagainya sampai sebelas nama lebih. Dan subhanallah, ternyata mahar ini merupakan hal yang wajib ketika terjadi pernikahan. As-sidak ataupun as-sadak lugotan ismun lima wajaba alen nikah. Nama, ya sesuatu harta yang wajib dalam proses pernikahan. Walaupun apa? Walaupun hanya cincin besi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu wa sallam. Akan tetapi di sini kita harus mengetahui bahwa mahar memiliki hal yang sangat identik dengan pernikahan. Sehingga kalau orang nikah itu wajib untuk memberikan yang namanya mahar. Dan subhanallah, subhanallah di dalam madhab kita, madhab Al-Imam Shafi'i dikatakan, Wa laisa liaktarihi wa laagallihi haddun. Dan mahar itu menurut madhab Al-Imam Shafi'i tidak memiliki batasan. Baik kecilnya maupun besarannya, gak ada batasan. Akan tetapi, akan tetapi alangkah baiknya jika mahar tersebut tidak kurang daripada 10 dirham. Berapa 10 dirham? 10 dirham itu 1 dirhamnya 2,975 gram perak. Jadi kalau kita kalkulasikan, kita convert sekitar 26.400. Kalau dikali 10 berarti 260.400. Nah ini seyokianya mahar itu tidak kurang daripada 260.400. Dan juga tidak di atas 500 dirham. Ini bagusnya seperti itu, sunahnya seperti itu ngambilnya. Tidak lebih besar daripada 500 dirham. Mungkin sekitar 4 juta lebih, 4.400.000 sekian. Jadi carilah mahar yang antara itu. Antara dari angka 260 sampai ke 4 juta. Dan juga di dalam ibarah di kitab Ulfiki disebutkan Wajuzu ayatazawajaha ala manfa'ah ma'lumah. Boleh juga seseorang itu nikah dengan manfaat. Asas manfaat kayak tadi hafalan Quran. Kayak misalnya ada orang nikah, kamu saya nikahkan dengan anak saya Dengan syarat untuk mengajarinya les misalnya menjahit. Boleh ini. Yang gak boleh itu misalnya maharnya gak jelas. Apa tuh contoh? Maharnya misalnya saya nikahin kamu Ataupun saya nikahkan anak saya dengan kamu Bawa anak saya nanti ke bulan. Ini kan sesuatu yang ibaratnya mungkin terjadinya Wah susah banget buat orang tersebut. Ya seandainya terjadi ya silahkan. Ada dan hal-hal yang lainnya yang sekiranya Mustahil sekali untuk dilaksanakan. Jizak Allah. Kaya dan kasihan. Makasih banyak.